Kasus pertama penyakit mulut dan kuku atau PMK ditemukan pada hewan ternak sapi di Kabupaten Madion. Sebanyak dua ekor sapi mengalami lumpuh dan kini harus dirawat secara intens dan diisolasi. Inilah video kondisi kesehatan hewan ternak sapi milik dari warga desa Sambirejo, Kejamatan Sara dan Kabupaten Madion. Dua ekor sapi yang sebelumnya dinyatakan suspek, kini tim dokter hewan dari Balai Veteriner Wates, Yogyakarta menyatakan bahwasannya dua ekor sapi itu positif mengidap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Adanya hewan ternak yang positif, PMK tersebut menjadi peringatan kepada peternak dan pedagang hewan ternak lainnya untuk menjaga kebersihan hewan ternak dan kandangnya. Saat ini dua ekor sapi milik dari yang dinyatakan positif mengidap penyakit PMK diisolasi dari hewan ternak lainnya, serta membatasi laju aktivitas jual beli ternak di wilayah Kejamatan Saradan. Bupati Madiun Ahmad Awami menyatakan, pasca ada temuan hewan yang dinyatakan positif PMK, pihaknya belum mempunyai rencana akan menutup pasar hewan, melainkan meminta tim dokter hewan agar masif melakukan tracing. Namun jika nantinya kasus PMK yang menyerang hewan ternak ini tak cukup terkendali, tidak menutup kemungkinan PMK akan menutup aktivitas jual beli di sejumlah pasar hewan. Sapinya dua, sapinya satu. Tapi sudah terdeteksi dari awal. Dari awal, itu dari baru beli di luar kota, luar Madiun, terdeteksi langsung kita isolasi. Jadi sampai hari ini insya Allah bisa terlokalisir yang baik, penanganannya terkait kesehatan juga. Artinya masih sangat berkembang. Sebagai monitoring arus lalu lintas jual beli hewan ternak, PMK Madiun akan mengawasi secara ketat lalu lintas distribusi hewan ternak di pasar-pasar hewan di Kabupaten Madiun. Tova Pradhana, JTV Madiun